Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini video permintaan yaitu video pembedahan pengobatan terapi klinci yang mana ini adalah pasien atas nama inisial VAS dari Kabupaten Cirebon Terima kasih telah menonton 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 menyebabkan sakit kepala yaitu tadi kerusakan sistem-sistem sel-sel darah itu bisa menyebabkan apa namanya penyumbatan pembuluh darah dimanapun di organ manapun ini salah satunya ini mudah-mudahan ini kepinakai klinci jadi bisa lancar lagi bisa bersih lagi Amin karena memang penyakit-penyakit yang ada dalam sel darah itu memang Masya Allah ya karena lokasinya di sekejur tubuh itu seluruh sel-sel darahnya rusak jadi seluruh jaringan tubuh juga rusak di organ manapun di organ sebelah manapun kemudian ini ada beberapa netes-netes gitu ya ini namanya cairan asam lambung cairan asam lambung itu biasanya disebabkan karena yaitu tadi masuk angin bisa karena sakit perut bisa karena perut kembung misalkan yang mana cairan asam lambung itu bisa menyukupkan ya sakit perut perut kembung perut mengeras juga bisa menyukupkan mual bisa menyukupkan sakit kepala pusing juga nah itu cairan asam lambungnya kepinak-kepinakai klinci mudah-mudahan cairan asam lambungnya normal kembali Amin ya Rupalami kemudian ini khusus untuk keluarnya eeh ini ya keluarnya kotoran ini apa eehnya penuh sesak seperti ini dan sepertinya memang usus untuk pembuangannya kaku ya tidak lentur alias kaku mengeras ini tidak baik tidak baik untuk untuk pencernaan pencernaan pembuangannya maksudnya maka mudah-mudahan dengan terpindahnya ini mudah-mudahan saluran untuk pembuangan eehnya normal kembali lentur kembali biar kotornya bisa keluar dengan dengan lancar ini ini juga ada penyumbatan pembuluh darahnya ini di di apa apa namanya usus pembuangannya ini berarti mungkin sudah agak lama kayak kayak apa yang namanya manteng ibaratnya mengeras lontur kembali dan sehat kembali ya ini ini tentunya bisa menyebabkan bisa menyebabkan sistem BAB nya bermasalah atau mungkin walaupun enggak bermasalah setiap hari kemudian ini area tenggorokan ini tenggorokan ada kumpalan darah hitam ini di tenggorokannya nah kumpalan darah hitam seperti inilah ini ini ya yang bisa menyebabkan radang-radang pada tenggorokan ada seolah-olah eh maksudnya kayak ada kerak-kerak itu di area tenggorokannya penyebabannya juga banyak bisa karena asap-asap gitu ya atau mungkin menghirup gas-gas yang lainnya yang yang tidak baik yang bereset kimia mudah-mudahan penggorokannya bersih kembali kemudian ini paru-paru ini paru-paru juga ada ini penyumbatan pembuluh darahnya seperti ini ini sebelah sini juga ada flek-fleknya ini sebelah sini juga nah ini kelihatan banget kayak flek-flek dan penyumbatan pembuluh darah di area paru-paru yang mana itu tadi saya samaikan kembali bahwa adanya kerusahaan-kerusahaan sistem pada sel-sel darah entah itu ada penyakit-penyakit apa gitu ya ya Bapak tahu sendiri penyakitnya atau ibu pasien Bapak pasien ini tahu sendiri penyakitnya penyakit yang seperti itu yang penyakit parah yang ada di sel darah itu memang bisa menyebabkan rentanya terjadi penyumbatan-penyumbatan pembuluh darah di organ-organ yang lain dalam ini paru-paru yang adanya penyumbatan darah adanya flek-flek seperti ini selain karena kerusakan sistem sel darah tersebut bisa juga karena ditukung oleh mungkin kayak asap-asap berbahaya yang sering terhirup asap debu polisi udara atau lain-lain kemudian ini jantung ini jantung juga ada penyumbatan pembuluh darahnya terlalu tebal ini ini kurang baik untuk kesehatan sehingga jantungnya agak keras kalian disini apa biasa lentur ya agak keras Hai biasanya karena ya detak jantungnya bertetak terlalu kencang gitu ya ini juga masih bertetak sepertinya jantungnya itu dari tadi tetanya kurang teratur kadang cepat kadang lambat seperti itu seolah-olah narik-narik nafasnya itu dalam berat gitu loh ya itu mudah-mudahan yang penting jantungnya mudah-mudahan normal normal kembali Amin Ya Rabbala Alamin kemudian organ hati nah organ hati organ hati itu pabrik pengelola darah utama pada tubuh jadi ketika ada kerusakan sistem darah seperti halnya penyakit-penyakit parah yang ada di sel darahnya pasien ini itu juga menyebabkan organ hatinya rusak seperti ini organ hatinya kayak ada koreng-korengnya ini ini kayak korengnya kayak infeksi-infeksi seperti ini ini adanya itu ini seperti halnya virus-virus kanker gitu ya atau virus-virus yang lainnya ini seperti ini ini Insya Allah kebinak-kebinak kelinci dan virus-virusnya juga sudah hilang ini juga agak ada flag-flagnya ini ini juga kayak ada infeksinya sebelah sini karena ini organ hati pabrik darah ya seakan-akan kayak terminal darah nah ini korengnya lebih besar lagi ini virus-virus biasanya virus seperti kanker itu seperti ini virus kanker yang kebinak kelinci entah itu virus tumor virus kanker atau virus-virus virus-virus secara darah pokoknya nanti tinggal disesuaikan penyakit-penyakit pasien ini virus dalam darah virus-virus dalam sel darahnya virus yang seperti apa ya virus itu ya yang saat ini sedang dialami oleh pasien ini virus-virusnya kebinak-kebinak bisa lewat organ hati seperti ini ini koreng ini ini masya Allah ini mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan ini virus-virusnya kebinak-kebinak kelinci atau disini Allah ini dikosok-kosok tidak hilangnya kayak korengan gitu kan kayak infeksi namanya infeksi juga nah ini ternyata disini ada disini suka ada ini ada lagi nih ini lumayan ya organ hatinya lumayan infeksinya banyak jadi alhamdulillahnya adalah alhamdulillahnya banyak infeksi-infeksi pada organ hati kanker-kanker virus-virus pada sel darah di organ hati kebinak-kebinak kelinci itu alhamdulillahnya seperti itu berarti yang kebinak kelinci banyak mudah-mudahan tentunya mudah-mudahan berangsur-angsur sembuhnya mudah-mudahan diberikan cepat gitu sama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rupaan amin mudah-mudahan organ hatinya mulai bersih sistem darah sistem pabrik darahnya juga mudah-mudahan mulai bersih-bersih kembali amin ya rupaan amin kemudian lambung nah ini lambung juga kurang baik ini ada penyumbatan pembulu-pembulu darah seperti ini terus lambungnya agak mengeras juga walaupun enggak keras banget ini ya cuma agak mengeras ini tentang pola makan sebetulnya makanya manusia itu kan butuh banyak serat apa namanya tumbuh-tumbuhan di daunan bubuhan itu kan supaya supaya apa namanya sel-sel pembulu darah pada pencernaan itu bisa lunak lentur baik gitu kan nah kemudian itu lambung kemudian apalagi ini di area usus ini untuk area usus untuk area usus ini sepertinya tidak begitu ini ya tidak begitu bermasalah untuk penyumbelan pertama ini tidak ada masalah yang ditemukan di usus mudah-mudahan ketika nanti penyumbelan selanjutnya juga tidak ada masalah juga karena bisa jadi bahwa satu kali penyumbelan kelinci kadang belum tentu penyakitnya kepindah semua ke kelinci artinya misalkan pasien itu penyakitnya lima ada lima nah itu nanti satu kali penyumbelan kelinci belum tentu lima-limanya kepindah semua kadang yang kepindah tiga dulu gitu misalkan seperti itu namun tetap saya berdoa berharap agar penyakitnya kepindahnya sekalian semuanya sekalian supaya diberikan sembuhnya cepat amin ya rabbalah amin ini ya agak agak kerus sedikit ya sebetulnya walaupun tidak begitu kotor yang lain-lain insyaallah bagus insyaallah bagus untuk itu pada akhirnya mudah-mudahan kita berharap tentunya penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi adalah penyakit-penyakit yang kebindah kelinci mudah-mudahan penyakit-penyakit yang saya sampaikan tersebut atau penyakit lainnya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT mudah-mudahan lewat kita ikhtiar doa ikhtiar doa kita bersama secara berjamaah mudah-mudahan pasien diberikan kemudahan oleh Allah untuk sembuh atas izin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh